Dulu, ini Redmi Pad SE. Dia untuk variannya warna hijau. RAM-nya 4GB, internal 128GB masih disegel. Untuk harganya sendiri di Rp 2.199.000. Kalau untuk dibukanya mau sama saya? Atau sama tetapnya mungkin? Sama saya aja. Buat tabletnya teh, ini 11 inch. Dicek dulu boleh, takutnya ada goresan. Oke, aman ya teh. Buat siapa teh tabletnya? Bisa ya. Kerjaan kah? Atau bangun? Oh, buat kasir mungkin? Buat di rumah aja. Buat di rumah. Ada yang lihat dia pingin. Ini kemudian kalau tablet Xiaomi semuanya dia WP only, ya teh? Jadi dia cuma pakai WP aja, tapi bisa pakai memory card. Terus kalau buat kelengkapannya sendiri, ini baru dapet untuk si chargeran aja. Dan ini udah pakai Type-C. Kalau dia buat baterai udah besar juga, 8000 mAh. Pengisahkan awal berapa ini? Gantung ya Pak, sebentar. Kalau ini sendiri dia sekarang, biasanya udah setengahnya. Setengahnya ya? Cepat ini udah lebih sih, 71% baterai bawaannya. Hmm, iya. Tapi karena ini 8000 mAh, dengan dia kapasitas chargingnya baru 10 Watt, paling kalau dari agak low-bed, mungkin kisaran 4 jam, 3 jam lebih biasanya. Sekarang kalau 5000 mAh juga, itu kisaran 2 jam lebih tetap nge-charge. Ini agak lumayan lama sih kalau tablet nge-charge-nya. Baterai-nya ya, baterai-nya. Baterai-nya besar. Besar ya? 8000 mAh ya? 8000 mAh kalau yang ini. Oke. Kalau buat tau kenapa nih, teh? Lebih pilih tablet SE-nya Xiaomi. Oh, main game juga. Game juga sih, dia emang... Game-nya apa, teh? Biasanya kebanyakan? Hmm. 4G ini. Hmm. 4G ini dengan Snapdragon 680 cukup stabil sih, teh. Memangkan enak juga layarnya luas. Tapi harus pakai ini, Wifi. Pakai Wifi ini, mah. Cuma pakai Wifi doang. Kalau tablet Xiaomi itu semuanya. Mungkin catering dari handphone bisa. Oh, smart langsungnya. Jadi coba dulu untuk charger-an. Jadi ini Type-C ya, teh? Dia udah di 10W untuk penguncasannya juga. Oke. Baterai-nya masuk 71%. Sama di atas dia warna hijau. Nah, ini teman-teman untuk ditentang tablet-nya itu sendiri. Jadi ini udah pakai MIUI yang baru, 14.6. Dia untuk italiannya 128. Dia udah kepotok sistem hampir 20GB. Lalu untuk chipset-nya sendiri, dia Octa-Core. Ini pake Snapdragon 680. Untuk RAM sendiri, dia 4GB. Ini ada penambah maksimal sampai 4 lagi. Dan Android ini udah pake yang 13. Terus ada pake kalau mau ngatur yang penambah RAM ini. Maksudnya kesetelan tambahan. Nanti ada penambah memori. Namanya. Sampai 3GB maksimal. Jadi 4GB nya plus 3. Ya, tapi bentar nih ya. Ini sedikit untuk kameranya. Meskipun emang kamera tablet agak pecah juga gitu. Dia untuk resolusi kamera belakang. Ini di 8MP. Dia untuk kamera depannya sendiri. Ini punya resolusi di 5MP. Terus untuk videonya sendiri. Ini untuk depannya support di 1080p di 30fps. Kalau untuk belakangnya sendiri sama. Dia 1080p di 30fps juga. Itu kalau pixel itu perbedaan apanya? Pixelnya itu lebih dari kerapatan gambarnya. Jadi semakin tinggi pixel, semakin bagus. Atau semakin jernih si gambarnya itu. Seperti ini juga udah ada mode malam hari. Tentu ya. Untuk si kamera belakang. Ada juga modenya. Ini mode pendek. Video pendek. Kayak selang waktu. Terus ada juga buat scan dokumen. Kameranya. Sendiri dia udah pake quad speaker. Jadi di bawah 2. Sama di atas pun dia 2. Dia memang cukup ngebom juga. Barangkali buat nonton film juga dia enak. Juga udah support Dolby Atmos-nya untuk speaker. Terus itu kan normal semua tuh ada getaran semua. Oke. Sampai kalau buat email mau sekalian login? Nanti aja. Nanti aja boleh. Dan nanti mau dicoba dulu. Sambil nunggu anti goresnya. Terus buku panduan sama similector di dalam. Untuk garasinya sendiri. Untuk tablet SE ini. Dia dapetnya di 15 bulan. Pernyata kalau untuk garasinya. Jangan sampai karena jatuh atau kena air. Barangkali ke depannya. Dapat ke sini aja. Nanti kita bantu. Memang kalau buat service center sendiri. Terdekat. Xiaomi itu di Cirebon. Dia di CSB. Bapak Tete punten untuk barangnya. Terima kasih banyak. Ditomong gue lagi Bapak yang lainnya Tete? Ya. Ya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke sampai habis itu tadi. Barusan kita sudah unboxing ya. Redmi PNSE varian RAM 4GB. Ini memang 128 warna green. Terima kasih untuk Bapak Tri Agung dan Tete Nurul ya. Dari kedepatan sudah order Redmi PNSE di Bejesel. Jadi buat kamu yang mau untuk Redmi PNSE atau Redmi PN yang lainnya. Kamu bisa menuju ke Bejesel. Kita ada jalan suha nomor 214 Majalengka. Ataupun bisa ke campangnya Bejesel. Kita ada inti ke Majalengka. Itu jalan ke IH Abdul Halim nomor 226 Majalengka. Dan juga buat kalian luar kota pun gak usah khawatir. Karena kita punya marketplace. Kita ada toko PD Bejesel. Bukalapak Bejesel. Sopi Bejesel. Kita juga punya aplikasi sendiri. Namanya aplikasi Bejesel. Yang misalkan lo di playstore terlebih dahulu. Jadi saya rasa cukup sekian dulu buat video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai dengan selesai. Berjumpa lagi di video berikutnya. Saya Raymond pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!